Hai ini ada museum benteng Frederburg Belanda ini gimana ngambilnya panjang ini museum di jaman Belanda nggak tahu museum apaan deh pokoknya museum aja bekas benteng ya hari ini kita udah ada di Jogja lagi nih guys hari Jumat malam Sabtu sengaja gua dateng di Jogja ini karena besok pagi ada MNG OMG oh meet and greet di Jogja ini ada beberapa orang-beberapa orang yang mau kemuwan kita ngopi ngopi barangnya terus sekarang gua mau kasih lihat kalian teman-teman yang di perantauan di Amerika juga ya kalau Malioboro itu udah nggak kayak dulu lagi katanya Iya kan Malioboro itu yang sekarang itu udah beda banget karena mereka udah diterkipin kayaknya kalau nggak salah itu angkeringannya tapi kita coba mau lihat ya kita buktiin aja apa ketawa omongan temen gue ini bener apa enggak bener apa kagak maksudnya masih rame sih Mas wajibnya penuh eh loh ini ada tempat yang khusus memparkirin katanya tempatnya tanah-tanah orang kampung sini bro ya dijadi parkiran jadi bisnis ya ini perkampungan dibeli sama orang kaya Iya katanya orang kaya di beli satu kampung men yoi gimana nggak kaya kapan kita jadi orang kaya bisa beli kampungnya loh di Amerika 20 tahun belum tentu belum tentu bisa ini jalannya kemana ini terus ya wah ini kalau ngeploknya banyak orang Indonesia bingung juga gue ngomongin banyak yang ngeliat ah oh enggak jalan enggak sih nih Pak mencari rokok terlalu banyak yang nawar-nawarin becak ini kita udah biasa jalan kaki soalnya berblok-blok jalan kaki di Amerika nih kan cuma mau bengkakin betis aja nih nih ada delmanya kalau pakai besi Indonesia banyak yang ngeliatin bro pertama tidak pakai Hai harusnya pakai yang digantungin di dada nengungan lagi enggak tempat dari kapan berdirubah bro Malibu-rubur kurang lebih sebelum pandemi demi warung-warung yang tidak ada di Amerika dimanapun anda berada tidak ada angkringan atau warung-warung seperti ini di jalan di luar negeri ya apalagi di Amerika yang tidak ada paling ada makanannya ada street food tapi punya orang Mexico gitu ya tidak ada food street di Indonesia adanya food street seperti street food tuh guys sedikit jalan coba bayangin guys tuh sadis men baunya semerbak ngomong-ngomong kacamata gua kemana semua sih hah tapi malam-malam gak pantas kacamata gua macetnya udah crowded gini macet macet hotelnya juga penuh kalau weekend gua tadi dapet hotel dadakan macet kan jalan kaki aja susah nih macet juga nih jadi kali ini kita mau ngeliatin kalian gimana suasananya di malem minggu eh malem weekend ya mali buru itu kayak apa sekarang ini buat kayak kita ini ya norak-norak lah kayak gitu gua ini pertama kali bro ke Jogja bro sumpah ini pertama kali ke Jogja zaman dulu enggak bro enggak pernah bro ngeliat peta enggak pernah ngeliat peta ngeliat peta doang yang ditunjuk-tunjuk ngeliat foto temen-temen iya karena dulu mau study tour aja enggak punya duit bro ini lamen-lamennya kayak gini gimana kalau bawa mobil tuh melesek tuh ada Mbak Santi ini Mbak Santi Mbak Rina Mbak Susi Mbak Jayu ada semua disini wow amazing woi ini bagus nih orangnya bro Patra Maliuburu bro hmm iya ini kita kata ini enggak lewat sini tapi penuh nih men tuh ada Patra Maliuburu ini recommended juga hotelnya kayak ini penggunaannya gokil ini kalau udah gini mah bisa 1 juta ke atas bro ya udah pasti nih 1 bis tidur sini semua ini tadi bayangin 1 bis men 3 men 3 bis yang tidur-tidur ada yang di warung Mbak Jayu Mbak Santi ini hah gue mau makan ya puteng nasi goreng sama nih prokosinya sama gue nih bang nah ini gue bagus nih bro ini filming full restoran ini ini gak kelihatan disini men jalan sosro menduran lumayan juga katanya 300 kg ya dari hotel kita ya 300 meter 300 meter 300 kg maaf gampor 300 kg 300 kg ini Surabaya men sulit gue gatel coba di sini coba di sini sambal beledek jangan lupa guys subscribe dulu like comment yang baru mampir di channelnya si Andi beledek bukan si Andi beledek jalan yang Malioboro ini guys tapi ini Malioboro semua Malioboro hah tangerinya guys tuh becaknya sekarang pakai motor guys ini tenaga pakai bensin sekarang ini hati-hati ya copet ya waduh ini apa nih kasihan Malioboro pakai mobil bro bisa mencret dalam mobil men kata Alpin mencret ini somai Bandung ini ABG-ABG terus apalagi pada nongkrong juga ya backpacker-backpacker eh oh hampir lihat iya hampir lah mobil Mbak Yayu Mbak Santi lihat sini gak apa-apa dek gak apa-apa hampir tadi Rabban tadi tuh lesiannya bro ini rame bro waduh kayak gini gimana makannya bro mantri coy Malioboro Malioboro selamat jalan kok selamat jalan ha keluar ya oh ini jalan menuju Malioboro ini jalan ini nyasa Srowijayan kawasan wisata selamat jalan berarti kita diselamatin jalan itu ini Malioboro ini Malioboro udah kayak gini sekarang ya kamu bisa lihat sekarang ha kamu bisa lihat sekarang saya bisa lihat saya bisa lihat saya bisa lihat mari kita Malioboro kita Mbambung disini oh pake ini aja nih apa kepeda ini nih scooter oh dijadiin satu kesitu ya iya jadi gak di pinggir jalan ini sekarang nih temen temen sekarang dijadiin satu kayak di pasar put street gak ada lagi gitu put street oh dijadiin satu gini dia namanya teras Malioboro oke gimana belanya ini yang dua ini yang satu buat makanan kalau ini kalau ini yang buat makanan bro gimana sayangnya disana belasang lo ini guys ramennya kayak gini guys Masya Allah lo nah terminal Mario Boru 2 oh terminal teras bukan terminal ruang informasinya banyak orang kondor mandir gak karuan ini masih di selatan selatan kurang lebih 800 meter pasal 3 itu tepannya makasih ya ada yang cam foto-foto 3, 2, 1 800 meter bro tau gak? lumayan tadi itu berapa? sekitar ratus berarti kurang lima ratus berarti satu kilo hampir satu kilo 300 tambah 800 lumayan gak apa-apa ngeliat kesumpukan ini Jogja musim liburan sekolah karena udah gitu pas liburan sekolah hari ini ya mulainya ya banyak kocet-kocet kocet ada aja banyak ada mbak yayu mbak santy mbak yuni disini semua nih kalau di amir kan disebutnya gitu boleh-boleh banyak temen-temen yang baru kenal terus terjadian disini jalan-jalan ya kan kita cuma bisa nonton aja oh ini kali bro ini stasiun ya stasiun ya stasiun ya jadi pertokohan ini tadinya apa nih ini tadinya angkeringan ya oh enggak ini depan kantor BPRD di belanja di jalannya biasanya itu biasanya di depan itu angkeringan ya di tinggir jalan di tinggir jalan ya di tinggir jalan ya parah parah anjing-anjing apa yang mau dilihat begini bau kuingat bau apa campur semua nih dari satu nih Oh neng ada neng-neng neng-neng wah ini ada Panglima Sibir dulu siapa ini orang jawanya tinggal ini orang jawanya tinggal ini Oh ada yang saling baru ketemu Hai ceritan jalan aja ya ada bergering juga guys bersama aku American style juga ada ada yang gak jajan duduk pacaran gak jajan ya ada kayak jaman duduk ngerasain juga gue lah duduk doang berdua ya ada lagunya Ewan Pales jalan bergandengan gak pernah jajan-jajan gitu menjelang malam mendung yang selalu datang udah ke laporan udah jadi mall nih ha? bel kanan ini berang kita kita bersama Bang Ewin dulu kan DMPRan ini men DMPRan ini kenapa? ya banyak yang amin yang keringan ya yang amin-amin ya terus jual apa penak-pernik penak-pernik cendramanter sekarang udah gak ada jadi sekarang ngeliat kayak di Jakarta juga kayak di Jakarta ya yang kata-kata lainnya bambu hilang-hilang hilang udah ini citra ini ya citra kasanya maliboronya ya jauh aja yang minggat juga kayaknya ada yang minggat gitu kok kok diusir suaminya atau diusir-usir istrinya ini gak ada backpacker-backpacker juga orang bule-bule lu mau foto sama bule gak? ha? mau foto sama bule gak? maska aja ini ini bule bokcha guys empatnya kreatif kreator-kreator gak pernah gak pernah ngeliat ada artis lewat mbak yayu mbak susi mbak barat nih mbak canco oke guys sampe banget nih guys gue sampe gak bisa berkata apa-apa nih disini ini gue pertama kali ke Jogja tapi pertama kali juga dirubah Jogja ini jadi kayak begini jadi kayak ibu kota ya kota besar-besar lainnya kota liat di sebelah kanan sana ini kenapa ada buah ya? jodibo itu banteng tuh ini ditanyain juga kenapa ini ada begini-begini nih kenapa ini ada bulang-bulang gini ya kenapa coba buat gak licin kalau hujan buat gak licin? ya kalau jalannya disini-disini wah ada juga ini jemal skuter caranya gimana nih bro oke aplikasi gak bisa lama bro dia kan tak kebas dia kan tak kebas dia kan tak kebas ada yang gandengan tangan gandengan tangan gak jajan-jajan kayaknya jauh meh 800 meter jaga-jajan yang asli jaga-jajan yang asli jaga-jajan yang asli ada juga yang palsu ya bro nah ini ada pengamen jalanan ya kita dengerin musik dulu kalau ini memang nah kalau ini resmi oh ya selamat menikmati ini berapa bro? Teribu ini bro, teribu Tidak ada, sudah lewat Sudah lewat Sudah jatuh Lama juga ini perjalanan 800 meter Kalau baliknya belum Kalau ini naik beca aja lah Macet ya Macet ya Beca mah gak macet Ya, tetep macet Pucing dulu Pucing dulu Oh tuh Mari Mari Jalanan 800 meter lumayan Bikin turun lapar Bikin turun lapar Bikin turun lapar Tiku Kaku Kaku Ini dia ada pelang Malioburu, pencekan ini bro, Malioburu. Ini kantor gubernur DRS Timawajib Jakarta. Gubernur siapa sekarang bro? Gubernur siapa? Sri Sultan? Masih habis 10. Masih habis 10. Nah kira-kira seperti itu guys. Situasi dan kenyataannya. Ternyata udah kayak pasar malam ya kan. Bukannya tempat dasihan lagi nih. Enggak ada tempat dasihan ini bro makan nembut. Dal Bata. Dal legend. Dua lampad. Dua lampad. Dua wajah. enggak belum ada yang menarik nih Oke gimana Oh iya ini ada nih uh ramai juga ya kok pikirannya anak gue anak gue mau anu bro lompat-lompat ramai anak bro legend bro ramai anak udah ronde udah udah ronde ha 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 ini sualayan legend juga yang menarik teman-teman ini kita lagi berada di pasar legend yang bering Hargo Jalan Margo Mulyo Yogyakarta termuter nih gambar ini aku mau ambil foto-foto dulu lah foto kemana ngambil kan kurang jauh dari sana dong mantap Sesi foto-foto sudah selesai jadinya gini tidak ada yang menarik ya ya menariknya rame aja ginilah Hai 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 Oh ini sati apa bro, kita ayam oh ini yang duanya bro, kita nyampe kita bro yang pertama ya teras, teras pertama ya teras ayamnya mari wuih, jangan sati ayamnya nih boleh juga nih men, ini biru mas, sati ayam, hari hanya, sati ayam mas, sahabat sore, majoburu banyak kan tukang sati ya pasar sore, malioburu ada instagramnya lagi, ps underscore malioburu facebooknya ada fanpage, pasar sore malioburu mana nih bro ini ada museum benteng frederburg, belanda ini gimana ngambilnya panjang malah tulisannya ini museum ini, museum di jaman belanda gak tau museum apaan deh pokoknya museum aja bekas benteng bekas benteng ya bentengnya belanda ya jadi dulu pancer pancer belanda moncongnya ke arah kraton ini suatu bentuk ancaman kepada kraton terus diserang enggak, ini aja intimidasi ternyata kita tidak menyerah walaupun dengan bambu runcing atau tusuk sate enggak apa bukan enggak kebal ditembak enggak kebal ditembak ya keringetan juga gue bro keringetan bro total satu kilo kita jalan kalau kalian lihat di pojok itu depannya depan buah itu itu kraton kraton Jogjakarta ya bisa cuma melihatnya dari sini aja lah terus itu ada kantor pos Jogja kita lagi ada di perabatan jalan Madyoguru nah ini ada BNI 46 Kau Jakarta disininya ini apa di bro depan itu apa pakir itu pakir apa di kantor pemerintahan Jogja sama ya mas harganya lahan-lahan kita balik lagi guys di kantor pemerintahan Jogja di kantor pemerintahannya di kantor gubernur apa balik otak ya balik otak ya balik otak gitu ada lampu merahnya juga di dalam bro gak boleh masuk jadi sepi ya jadi gini ya jadi modern modern gitu ya nah itu gedungnya pemerintahan Jogja itu aja lah videonya pendek-pendek aja habis ini ada yang menarik gimana kita beli sate aja dulu lah pakai lontong kan wah mantap wah ini G20 kita naik beca gak? iya kita makan dulu lah naik beca tapi sampai itu Jogja apa mau aku beli sate dulu ya buat ole-ole gue ngerti-ngerti sate pagi dijual ini dia gak usah deh kita mainin teh beca aja deh nah ini kita udah ketemu teras Malibur 1-nya Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan ya kan kata-katanya nih bikin tangan tuh angkringannya sekarang di bingkai gini ya kayak dijantung lah masih ini seru ya mungkin tuang tau 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 jadwal dengan ronde Kenapa bro sate bro Sate Ini ada apa sih Ada jantai gue juga Wah kantinnya Satenya malah gak ada ya Wah kenapa bro Satenya gak ada Ini yang keringannya sekarang ada di atas Gue mau nyobain sate ayam pinggir jalan ayah Biar lebih Suasana biar lebih hidup Cari yang ini bro Cari yang rame apa Apa cari yang sepi Kalau rame lama nungunya Kalau sepi takutnya gak enak Sama aja men Kurang lebih aja Oh ya Kemana nih Kesana kita Oke ke kanan Apakah tukang sate yang beruntung Jadi tukang sate yang beruntung ya Karena bro Oh ngilang malah Ini sate yang beruntung ternyata Berapa 15 ribu 15 ribu aja lontong Tukang sate pikir jalan Sate asli mana nih bu Cate mana nih Cate Madura Madura jual dari Jogja Kalau bawa dari Madura nanti basi ayah Jauh ya Bener juga sih Cepinya potongan mau ya Kenapa? Potongan cepinya mau Boleh lah Tapi jangan banyak-banyak ya Agak kering ya mbak ya Sudah lama jualan disini Tahun 82 mbak Tahun 82 Tahun 82 Dari 82 disini Jualan disini Sudah bisa ngapain aja pak Ya bisa nyekolah kayak anak Apa? Bisa nyuliah kayak anak Nguliahin anak-anak Anak saya kuliah formasi Wah hebat Ya satu perawat ke perawat Biar gak jualan sate Biar jadi bosnya sate Itu apa? Lu mau apa um? Mari kan Yang satu pakai pedas gak? Sudah gue makan dulu ya Ketemu lagi di video-video nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah sejarah Dia kerasnya tepang sate Bisa nguliahin anak sekolahnya Masya Allah Berapa bu? Jadinya 15 ribu ya? Kita sudah makan sate juga Enak banget ya bu ya Amin Terima kasih ya bu Boleh peta dulu Oke mataram jalan yang apa? Apa? Boleh peta dulu Kenapa? Jawab apa enggak ya? Ya Oke lah Sampai ketemu lagi di video gue lainnya Ini udah malem Kita mau jabut besok Mau berangkat ke Maid and great Katanya orang sekarang nih Maid and great apa? Maid and great